Hi everyone, ketemu lagi sama JJ di channel Mahwatch tentunya. Dan kali ini JJ akan merekomendasiin kalian apa sih itu dress watch. Dress watch seringkali disebut sebagai jam tangan yang paling elegan. Dirancang simple dan minimalis, dress watch digunakan untuk sebagai acara yang formal. Lantas apa itu dress watch? Dress watch adalah jam tangan yang didesain untuk dipergunakan dengan lengan panjang, jas, kemeja, atau pakaian formal lainnya. Jam tangan jenis ini tidak dirancang untuk dipakai dengan jeans atau kaos maupun dipergunakan saat gym. Dress watch hanya dipungsikan sebagai penunjuk waktu sehingga tidak memerlukan komplikasi. Yang penting, dress watch harus elegan, simple, dan menawan. Menilik sejarahnya, jam tangan dulu hanya dipakai oleh perempuan sebelum awal abad ke-20. Saat itu, jam tangan hanya dipungsikan sebagai perhiasan dan fashion statement. Laki-laki masih menggunakan pocket watch. Seiring berjalannya waktu, para anggota militer mengikat pocket watch mereka dengan strap yang khusus. Dari sinilah, jam tangan mulai digunakan laki-laki. Setelah itu, berkembang pula dress watch yang ditandai dengan tirisnya KTA Tank pada 19.17. Jam itu punya kes kotak dan desain klasik yang menawan. Lalu, apa saja yang menjadi karakter dress watch? Berikut diantaranya. Pertama, desain yang tipis. Berkebalikan dengan jam untuk olahraga, dress umumnya memiliki desain yang tipis. Tujuannya adalah agar cocok dipakai di bawah menset kemeja atau pakaian formal lain. Yang kedua, ukuran kes kecil. Sebagian besar case dress watch berkisar 34-40 mm. Alasannya, kalau lebih dari 40 mm, jam akan terlalu menarik perhatian. Padahal, dress watch seharusnya simple dan minimalis. Ketiga, menggunakan leather strap. Dulu, dress watch umumnya dilengkapi leather strap berkualitas tinggi. Ada yang bersekstur, ada pula yang monos. Namun, kini banyak juga dress watch dengan bracelets dan listil yang tipis. Kalau kamu ingin miliki koleksi dress watch, kunjungi saja situs atau aplikasi jamtangan.com. Oke, saya save everyone. Review jamtangan di rumah saja. Tetap sama Mahwatch. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Mahwatch. Thank you. Terima kasih.